Bagi kebanyakan orang, minyak jelantah atau limbah dari minyak goreng biasanya langsung dibuang begitu saja karena sudah tidak dapat digunakan kembali. Namun rupanya, membuang minyak jelantah sembarangan dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, guna memanfaatkan sisa dari minyak goreng yang sudah tak terpakai, Darma Wanita Persatuan Kabupaten Sukamara menggelar pelatihan ekonomi kreatif yaitu mendaur ulang minyak jelantah menjadi sabun. Cara yang digelar di Kedung Gawi Baringjam pada Sabtu 3 September 2022 pagi dibuka langsung oleh Haja Siti Julehawin Subaidil selaku Dewan Pundinat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi ibu-ibu anggota Darma Wanita Persatuan Kabupaten Sukamara. Kita juga dari, khususnya ibu-ibu anggota Darma Wanita Persatuan juga dari kecamatan-kecamatan. Kalau untuk kegiatan berapa hari? Cuma satu hari ini. Kalau untuk narasumber? Narasumber kita dari Gemawira, dari Sampit, yaitu Butas 5 FND. Dengan menggunakan alat dan bahan sederhana, minyak jelantah yang telah dikumpulkan ini kemudian dicampur dengan bahan lainnya seperti air, pewarna, makanan, serta soda api yang diaduk rata hingga mengental dan langsung dicetak sesuai dengan keunginan. Pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama satu hari ini juga, mendatangkan narasumber taslimah FND dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV mengabarkan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV.